Intro Halo selamat siang teman-teman semua Saat ini saya berada di Simpang 5 Garut Tepatnya di Monumen Simpang 5 Kita bisa lihat ya Ini adalah Monumen Simpang 5 ini Biasa disebut Tugu 45 Tugu 45 ini didirikan atau diresmikan Pada tanggal 17 Maret 1992 Di sini terdapat 5 patung Satu prajurit Satu ulama Satu perempuan Yang membawa bakul Dan Satu pokok masyarakat Jadi Monumen ini Melambangkan Perjuangan masyarakat Garut Kita bisa lihat ya Ini lalu lintas di sini Lumayan Sangat ramai Ini menghubungkan lalu lintas Ke arah Jalan Patriot Jalan Pembangunan Sebelah sana Jalan Cimanuk Ini ke Pataruman Ke Terminal Garut Dan Sebelah sana ini ke Leles Tarogong Tarogong dan Leles Kita bisa lihat ya Kita bisa lihat Ini kebetulan ada Petugas dari PU Yang rutin Membersihkan Halaman Atau Taman Di Tugu Juang ini Atas Monumen Simpang V ini Di sebelah kanan Tugu Simpang V Ini Sebelah sana Terdapat sebuah museum Garut Jadi barangkali Apabila Anda ingin berwisata ke Garut Ingin berkunjung ke Garut Bisa berkunjung ke museum Garut Di sebelah sana Dan juga bisa Mampir Atau melihat Monumen Monumen Simpang V Garut Ya Sekali lagi Monumen ini Diresmikan pada Tanggal 17 Maret 1992 192 PEMBICARAJUK 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 Halo baik teman-teman semua nah inilah dia museum Garut museum Raden Arya Adi Wijaya Raden Arya Adi Wijaya itu adalah Bupati Garut yang pertama ini museumnya tepat sebelah sana itu adalah simpang lima simpang lima tubuh simpang lima Garut nah teman-teman ini adalah museum Garut yang bisa kita lihat nah ini adalah museum Garut jadi bila berkunjung ke Garut jangan lupa mampir di di museum Garut dan simpang lima baik sampai berjumpa kembali di tempatan wisata Garut harap